Polusi bisa mengurangi penerimaan vitamin D untuk tubuh kita. Kita tahu ya, polusi udara di Jabodetabek sangat meningkat. Ternyata, partikel-partikel polusi udara yang membuat langit menjadi kelabu juga menghambat penyampaian UVB ke kulit kita. Maka, aktifasi daripada vitamin D juga akan berkurang. Kira-kira, idealnya kapan sih dok? Berapa lama sih dok kita kena sinar matahari? Kalau kita pagi hari, sambil berolahraga, 30-60 menit. Kalau kita siang hari, kita maunya hanya berjemur saja, maksimal adalah 10 menit. Vitamin D mempunyai banyak peranan penting untuk saluran nafas. Yang pertama, dia akan bisa untuk meningkatkan kerja daripada sistem imun. Yang kedua, vitamin D juga memainkan peranan penting dalam proses detoksifikasi. Yang ketiga, ternyata vitamin D juga memainkan peranan untuk membantu memperbaiki jaringan yang sudah rusak. Yang ketiga, ternyata�, yang ketiga, papers kita telah mengenakan abktor. Yang ketiga, hours mengenai minabak. Terima kasih.